Ayo Hai guys, balik lagi sama aku Anita Di video kali ini aku bakal ngelakuin haul Which is video yang paling kalian request Aku jarang ngelakuin haul karena I'm in a budget person So Ini juga kayak mini haul gitu Ada beberapa barang baru dan beberapa barang yang aku repurchase So if you wanna know Apa aja yang aku dapet di bulan ini Just keep on watching Dan ada beberapa barang yang bener-bener aku suka Dan kayaknya sih semuanya aku suka sih Ya, semuanya aku suka Dan gak ada kayaknya So kita mulai aja Jadi aku pick random aja disini Pertama aku punya eyeshadow palette Ini tuh eyeshadow palette dari City Color Yang matte shadow palette Gila, ini pigmented banget Ini gila banget pigmentednya ya Mulai dari swatch yang warna-warna gelap Karena warna-warna gelap itu biasanya Liat Oh my god Ini tuh bener-bener pigmented banget See Dan ini battery banget Gila Ini harganya cuma 135 gitu Dan You never goes wrong with this Cuma sayangnya dia Gak ada highlight colornya Jadi cuman di bawahnya warna-warna netral Dan di atas ini warna-warna umuh Mau kita swatch warna umuhnya Tuh kan pigmented banget Semuanya pigmented banget Terus kita liat yang warna lilac See Gak ada fallout Ataupun Apa ya Pokoknya gak ada fallout sama sekali Dan ini bener-bener pigmented banget Oh my god Ini aku suka banget deh My go-to palette banget sih kayaknya nih Kalau misalkan buat Di bawah travel juga kalian tinggal pake warna neutralnya Dan you got to go Oke disini aku emang ada beberapa barang-barang yang city color Karena aku abis bikin one brand tutorial dari mereka Dan aku beli city color itu dari TWL Cosmetics Dan next produknya aku punya city color Contour effect on the go Ini basically City color contour effect 1 sama 2 Dijadiin Satu palette kayak gini Yang bang Apa ya Yang Aku suka sih Cuma sayangnya ini tuh bukan setting powder Buat anda-nya kalian Tapi ini bener-bener highlight Dan highlightnya Aku gak tau gimana perasaannya sih Ini bener-bener putih banget Kayak frosty pink Eh frosty Frosty white sama Creamy Yang ini sih lebih Lebih wearable ya Daripada yang di atasnya Dan Warna-warna Contournya juga Pigmented banget Ini aku suka Yang sebelah sini Aku suka banget Itu aku suka pake untuk contour Si It's really pigmented Jadi city color itu aku Impress banget ya Dia tuh Brandnya murah Tuh warna bronzernya Gila Dia tuh Battery banget Terus Well blend banget Dan pigmented banget Aku terkesan banget sama city color Selanjutnya Aku ada City color intent blush quad Kenapa aku milih ini Karena warnanya itu Aku gak punya Di collection blush aku Tapi sayangnya Warna matte nya itu Cuman yang disini doang Yang tiganya itu Shimmer semua Tapi Ini gila Pigmented banget Haa City color itu gak Gila Bikin Aku impress banget Karena dia tuh Come on man Ini pigmented banget See 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 Can you see that Dan warnanya itu Bagus-bagus banget Nah Ini aku gak punya Di koleksi blush aku Makanya aku pilih ini Cuman Aku belum Coba Blush Yang ini sih Mungkin Kalo misalkan pake Stippling brush Stippling brush Akan ngangkat Shimmer nya gitu Cuman So far Aku suka Warna-warnanya Warna bronz ini tuh Gak cuman Apa ya Gak cuman Plain bronze gitu Tapi aku liat Disini kayak Rosy gold juga Tapi ada Hints of bronze nya Ini warnanya unik banget Ada motor Jadi Unto the next product Disini aku beli Lipstick Disini warna Kiss me softly Ini formulanya Bagus banget Tapi sayang banget Warnanya gak masuk Di skin tone aku See Creamy banget Dan pigmented banget Mungkin warnanya Diffair Diffair skin tone Itu akan lebih masuk Ini tuh warna nude Warnanya bagus banget Kalo kalian bisa liat Warnanya bagus Cuman kalo di Warna kulit aku Ini terlalu pucet Sampai aku Kayak orang sakit Gitu Cuman formulanya bagus Mungkin aku akan coba Warna lain Cuman sayangnya yang ini Gak works In my skin tone Tapi warna nude nya sih Pas aku liat Bagus-bagus ya Terus aku juga ada Brow quad Disini City color collection Brow quad Ini warna dark Aku pake ini Non-stop sekarang Ini tuh ada dua pomade Yang pomade nya tuh Yang gelap doang Yang aku pake sih Sebenernya Soalnya dia gelap Dan ini powdernya Bisa aku pakein Dua-duanya Which is aku pake sekarang Cuman sayangnya Aris aku ketebalan Bikinnya hari ini But Ini amazing product banget Gampang banget Diblend dan pigmented banget Dan menurut aku Ini the best product Dari City color Ini Next Aku ada Paramount Free Primer Dari City color Terus juga ada Foundation Flawless finish Flawless shake Hydrating long glass Foundation Ini aku warnanya beige Ini bagus banget Tapi sayangnya Gak cocok sama Kulit aku Karena ini Untuk kulit yang Berkering Kulit kering I mean Karena finishnya itu Jatuhnya dewy banget Dan ini liquid foundation Jadi No way Cuman Kalo misalkan buat Apa namanya Kayak Full coverage Ini bener-bener Buildable banget Ini tuh Dari sheer To full coverage Without cakey Tapi Yang aku suka dari ini Aku bisa set Sama particular powder Yang nanti aku akan Remainin Which is amazing Jadi Ini aku suka Cuman sayangnya Aku pilihnya Dewy finish Lagi-lagi aku salah Pilih barang Bukan salah sih Yang ini aku emang Maksa beli Jadi mungkin aku Nanti akan beli Yang matte foundationnya Dan primernya I don't know How it feels like I just Kinda hate and love With that things Dan next aku punya City Color Perfecting Palette Ini tuh Color Perfecting Palette Which is Aku suka Ternyata aku suka banget Sama ini Warnanya bener-bener Pigmented banget Aku suka Pakai yang ini Untuk Apa namanya Contour Dan Tiga warna ini Pokoknya bagus banget Dan ini blendable banget Ini aku Suka Satu saja Aku sudah City Color Terus Aku ada City Color City Hi City Ini City Color Highlighting One Ini warnanya champagne Banyak orang yang Gak suka sama ini Karena Katanya susah di blend Ini padahal warnanya Cantik banget Champagne gitu Saran aja dari aku Kalau misalkan kalian Mau ngeblend ini Blendnya pake beauty blender Dan jangan Si Kalian bisa liat gak sih Ini reflecting Gitu Ini in real life Bagus banget Jadi Kalian blendnya itu Pake beauty blender Dan jangan Apply di atas powder Karena nanti bisa jadi Patchy gitu Terus jadi aneh Kalau misalkan dipake Dirtual Jadi Setelah kalian pake foundation Kalian pake ini Lalu baru set sama powder Itu Hasilnya bakal keliatan Volus banget Dan Ini ada Concealer Yang perlu chic juga Warna beige Ini warna beigenya terang gitu Dan punya Pink undertone Ini tuh Wanginya bagus Banget Wanginya enak banget Wanginya wangi Jasmine gitu Enak pokoknya Kayak parfum mahal Terus Aku suka dari ini Tuh Ini bener-bener lightweight Udah gitu Gampang banget Diblend Terus Ini full coverage Without looking cakey Biasanya kayak Make chlorone wear Atau eleger Tuh Biasanya berat banget Heavy Ini enggak Terus udah gitu Ini enggak Creasing Aku udah set Sama powder Iya Aku selalu set Concealer sama powder Terus aku pake berjam-jam Itu enggak Enggak creasing Yang enggak creasing Sama aku tuh Concealer Cuman make pro Longwear Sama ini doang Berjam-jam Aku pake Misalkan udah 5 jam Kadang-kadang Agak creasing Ini bagus banget Aku suka banget Nanti aku akan Repro case lagi Karena I mean love Product terakhir Dari Siri Color Itu ada Siri Color Price Powder Ini warnanya Medium beige Jadi ini tuh kayak Compact powder gitu Kayak Nah ini nih Warnanya Sayangnya ini agak Pink undertone gitu Kurang cocok di Kulit aku Dan ini kayaknya Kurang Kurang blendable gitu Jadi Agak keliatan Kayaknya aku enggak Terlalu suka sih Udah gitu Ini enggak bikin Wajah aku matte Dan Yang paling aku suka Dari powder Siri Color itu Siri Color HD Powder Ini packagingnya cute Cuman Kalau misalkan Apa ya Packagingnya cute Cuman sayangnya Dibukanya agak seret Gitu sih Kayak Bikin nyel gitu loh Susah dibukanya Dan berantakan banget Tapi Aku suka banget Ini Ada Di tangan kalian Entah Aku enggak pernah nyobain HD Powder Tapi Menurut aku Kayak ada Kerasa Cornstark Gitu apa sih namanya Tepung maizena Kayak tepung maizena Atau tepung sagu Kalau misalkan kalian pakai Kan agak seret-seret Gitu Nah itu teksturnya Kayak gini Cuman Kalau misalkan udah dipakai Ke wajah kalian Ini bener-bener Bikin Matte wajah kalian Dan Bikin reasan kalian Itu tahan lama Dan Amazing Amazing Coral Next aku ada Milani Conceal Plus Perfect Aku ada Review-nya Entah Setelah video ini Atau sebelum video ini I don't know Jadi ini Milani Conceal Perfect Foundation Aku suka banget Sama ini Full coverage banget Terus dia Apa ya Full coverage Gitu deh Ini sebenernya Aku During video ini Aku juga lagi Bikin demo ini Jadi Aku belum bisa kasih Konfersenya Cuman yang First impression yang aku dapet Ini full coverage Bagus banget Tapi sayangnya Dia itu Pink undertone Dan terlalu pink Di kulit aku Mungkin aku akan Beli yang Light beige-nya So ini dia Milani Next aku juga Beli Elf Cream Eyeliner Ini Bagus banget ya Cream eyelinernya Apa Dia tuh Creamy banget Ternyata Bagus Dan Apa namanya Blackest black Banget Warnanya hitam Banget Dan comes with Teeny Tiny Apa itu Kuas gitu Buat apply ini Cuman aku gak tau Adanya dimana sekarang Bagus sih Kalo misalkan kalian Pemula yang males Beli kuas Untuk eyeliner Itu udah bisa Pake Menurut aku Jadi Ini dia Elf 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 Cream Eyeliner Nih Aku udah pake Dan ini Bagus banget sih Menurut aku Yang creamy banget Dan black banget Hitam banget gitu Terus Glides on Really Smoothly Dan Oke jadi Lastly Dari makeup aku itu Aku beli Morphe Brushes Eyeshadow palette Ini yang Three Five Warm As you guys can see Warnanya bagus-bagus banget Ini emang warna Aku banget Cuman Sayangnya pas dateng Paletnya udah Gak sempurna lagi Warna yang ini tuh Sempet nyoplok Dan yang ini Ancur lebur banget Cuman udah aku press Walaupun Jadi gak aneh gitu Some of my favorite Of course Warna-warna shimmernya Yang bagus banget Ini tuh kayak Udah Kayak Apa ya Kayak Mary Lu tau gak sih Bagus banget Dan dia Bener-bener Pigmented banget Dan reflective banget Udah gitu nih Warna yang Hancur Lebur ini Warna Bronze Gitu Of course That's my color Terus Warna-warna Apa lagi ya Pokoknya Basically aku suka banget Dia battery banget Pigmented banget Aku suka-suka banget sih Terus Warna-warna Matenya Yang ini juga bagus banget Buat warna transisi I don't know I just love This palette banget Nanti aku akan bikin Recreate look Dari Palette ini Kayaknya sih Banyak banget yang aku bakal Bikin looknya Karena ini It's like a huge Bunch of colors So I'm gonna do that Set Dan ini beberapa barang yang aku Repurchase lagi Kayak Yoko Spa Milk Set Ini aku suka banget Buat nge-scrub Tubuh gitu Pokoknya The best banget nih Kalo mau Apa Aku wax No wax Shaving ini Pakenya tuh lembut banget Dan wanginya Bener-bener wangi susu Udah gitu Aku punya Mew Touch Shower Cream Ini God's Milk with Pearl and Blueberry Warna Wanginya tuh enak banget Aku beli yang gede kayak gini Dan lebih affordable Terus Aku juga punya Fastlane Cocoa Radiant As you guys know Aku gak bisa lepas dari ini So Segitu aja sih Holonya Kalo misalkan Kalian pengen Aku Bikin look dari palet ini As soon Aku akan bikin Terus review ini juga Udah ada Dan Siri Color One Brand Tutorial Juga udah ada di channel aku Jadi jangan lupa untuk check That out The link will be in the description box below Or somewhere in this video So I hope you guys enjoy And Bye